bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke semuanya ya yang sudah mengklik videonya indutulan ya terima kasih kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ya semuanya, terima kasih saya ucapkan yang sudah mengeklik videonya indutulan kali ini yang sudah mau menonton videonya indutulan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya oke langsung saja saya jelaskan ya ini di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman alpukat ini adalah penyiangan atau perawatan pemupuan posisi pohon sudah mulai berusia remaja seperti ini supaya cepat besar dan berbuah oke ini pohon alpukatnya ini memang bukan dari okulasi ya jadi untuk anda semuanya mungkin ada yang tahu ada yang belum tahu macam-macam jenis bibit alpukat ya ini saya jelaskan saja ini bukan okulasi jadi dari biji ya memang dia tidak cepat berbuah lebih lama berbuahnya karena ini memang tanaman dari biji kalau yang okulasi kan dari biji kemudian disambung dengan tanaman ini sudah produktif jadi tahu ya bedanya ya karena ini memang nantinya dibiarkan tinggi oke teman-teman semuanya lalu di video kali ini saya akan ini ya merawatnya nah ini coba ayo ikuti vlognya indutulan selain fokus ke tanaman alpukat yang satu ini sudah tinggi ya kelihatan ya mas yang disana itu tingginya 1 meter 1 meter 50 1 meter 60 ya mas tingginya ya mas nah itu udah lebih berarti hampir 2 meter ya kan nah mantap kan nah ini waktunya kita merawat ini teman-teman di video ini saya jelaskan dulu ya nah ini akan dilanjutkan ke part berikutnya nah ini kan di bagian bawah sini ini kan dulu sudah saya gunduk ya biar tanahnya gembur dan juga menghilangkan tumbuhnya gulma nah apa itu gulma hama rumput seperti ini ini kan mengganggu pertumbuhan seperti ini nah ini tadi sudah dicabutin sama emasnya seperti ini dicabutin ya biar cepat pertumbuhannya ini nanti pupuk ataupun nutrisi yang di tanah ini hanya diserap oleh tanaman albukat ini tidak diserap oleh tanaman yang lainnya jadi mengerti ya nah nanti efeknya albukatnya cepat besar seperti ini contohnya ini usianya baru sekitar 2 musim 2 musim berarti 2 tahun kalau 2 tahun ini belum ada ini 1 tahun setengah insyaallah karena mohon maaf saya waktu penanamannya ini tidak membuat video ini tapi dia ditanamnya dulu waktu masih tinggi segini pendek paling daunnya juga baru segini kecil tapi alhamdulillah seperti ini sudah tinggi nah dulu saya menggunakan pupuk dasarannya granul modern itu dan juga pakai dolomit nah ini kita akan ini ya membersihkan dulu dari gulmahnya dan membuat menggemburkan tanah ini lalu kemudian nanti akan diberikan dolomit oke prosesinya ini dibantu mas saya ini mas Fikri disana itu nanti akan dicanggul tapi bukan untuk yang ini ya ini tanaman yang lain jadi nanti Anda biar mengerti itu bagaimana sih yang dilakukan membersihkan gulmahnya oke lanjut oke teman-teman semuanya mohon maaf ya agak bising agak bising ada suara gergaji tidak apa-apa ini nah contohnya seperti ini ini sudah tinggi ini kalau ini ya 2 meter ada tingginya remaja nah seperti ini ini rumputnya dicabutin pakai tangan boleh kalau mau pakai cangkul langsung juga boleh seperti ini ya dicabuti biar nanti ini nutrisinya hanya diserap oleh alpukatnya tidak ada hama yang menggantung nah lalu jarak yang dibersihkan itu berapa nah kita ukur saja dari lebarnya daun ini jadi nanti kita harus mengira-ira ini sekitar 1 meter yang kita bersihkan ya 1 meter memutar melingkar ya berdiam melingkar nah seperti ini dibersihkan kurang lebihnya 1 meter nah ini kan jarak tengah lalu mungkin sampai disini nanti kita bersihkan ya dan kita gemburkan kita beri belomit dan pupuk galil modern dari PT. Natural Nusantara ini dulu pupuk dasarnya juga pakai galil ini hasilnya seperti ini tapi mohon maaf ini untuk daunnya agak tidak segar seperti ini kering-kering seperti ini ini ada banyak penyakitnya hama ulat ya si ini hama ulatnya ini contohnya kelihatan kan bergelantungan itu ya kan ini posisinya memang di kebun ya di kebun liar jadi tidak saya rawat secara instansif jadi memang saya biarkan aja oke teman-teman nah ini sudah dibersihkan coba mas langsung di itu tanahnya digemburkan mubeng mubengnya ya terus nanti diberikan dolomit mubeng lah paham gak yuk nah yuk ini digembur nih nanti pacul-pacul nah yuk ini nah seperti ini prosesnya nanti ini video part 1 ya pembersihan bulma ini dan juga penggemburan nah part berikutnya nanti akan pemberian dolomit dan juga pupuk granulnya seperti ini ini fungsinya adalah penggemburan tanah ya agar akarnya itu mudah masuk dan juga rumput bulmanya hilang bebas aman seperti itu oke joss ya oke seperti itu mas sip nah ini kita sudah selesai ya kita review dulu ini apakah ada 1 meter jaraknya tidak ada 1 meter tapi saya tadi ngomongnya 1 meter ya enggak apa-apa jadi kurang lebihnya 1 meter seperti ini ya di ekor dari lebar daunnya kalau ini semakin lebar lagi gimana ya nanti kondisional ada penjelasan di video berikutnya yuk kita ganti lagi ke tempat yang lain itu nanti aja mas ke video berikutnya aja mas nah ini albukat yang di awal video tadi sama prosesnya digemburkan dulu tanah sekitarnya ya dibersihkan dari rumput seperti ini dibersihkan seperti itu contohnya nah kalau bisa kalau itu bisa kena akar mas tidak apa-apa kena akar itu kan akarnya yang akar bukan akar akar utama jadi tidak apa-apa justru kalau kena pacul nanti arahnya itu pupuknya lewat sini nanti jadi dia langsung nyedot ke pupuknya itu malah bagus kalau sampai kelihatan akarnya gitu tidak mati kok tidak akan mati jangan khawatir asport ini nah jadi sangat mudah sekali ya perawatannya oke sip nah lalu kemudian untuk pohon yang masih kecil bagaimana nah saya ada contohnya itu yang kecil itu yang kecil coba lanjut ke atas sebentar ini medan agak sulit saya skip dulu nah ini adalah contoh pohon alpukat yang masih kecil ya ini belum ada 2 meter ini masih kecil ini tapi dahannya udah bagus daunnya udah segar lalu bagaimana apakah harus kudus 1 meter boleh 1 meter anda geburkan boleh seperti ini kita bersihkan dulu rumput kelimanya nah ini kan daunnya disini jadi nanti nah ini kan disini kan jadi tep nanti kita jatuhnya disini muter ya ini sebelumnya kita cabut ini sangat mengganggu sekali pertumbuhannya nah ini nah ini dulu bekas polybagnya teman-teman kecil sekali benar ini bekas polybagnya dulu saya sobek ini kecil ini saya tanam musim kemarau tahun yang lalu bukan kemarau yang ini ya kemarau tahun lalu berarti baru satu musim ayo mas dicangkuli lagi mas digumpurkan jadi seperti ini tutorialnya teman-teman nah seperti ini yang melingkar teman-teman jadi nanti tanahnya itu kelihatan seperti menggunduk ya seperti menggunduk nah fungsinya apa ini nanti kan kalau hujan kena air nah ini disekitar sini kena air hujan jadi justru malah penyerapannya bagus karena nanti melingkar seperti ini nah akarnya kan nanti menyekitar di sini jadi seperti ya teman-teman ya ini disana juga ada lagi nah seperti ini buah ini ekstrim sekali ini posisinya sama sekali tidak saya rawat teman-teman oke di video kali ini cukup sekian dulu ya nanti lanjut part berikutnya nanti lanjut terus ini sekitar 5 video nanti kita akan membahas tentang alpukat di sini saya bukan master di sini saya juga belajar kita sama-sama sharing ini tentang versi indotoland jadi saya menerima kritik dan saran dari Anda semuanya terima kasih yang sudah menonton video indotoland saya doakan Anda semuanya sehat selalu terima kasih dan semangat pagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh